Ya guys, kenapa sampai Malaysia benci terhadap Indonesia? Ya, karena belakangan ini Malaysia merasa tertinggal jauh dengan Indonesia Pertama, Indonesia baru beberapa bulan yang lalu melakukan konferensi tingkat tinggi G20 Terima kasih telah menonton! Kita berucap dalam bahasa Inggeris sedangkan Presiden Indonesia berucap dalam bahasa Indonesia Jadi, saya kira malang sekalilah kalau kita ditinggalkan dalam hari Ya, Perdana Menteri kita berucap dalam bahasa Inggeris Sedangkan Presiden Indonesia berucap dalam bahasa Indonesia Jadi, saya kira malang sekalilah kalau kita ditinggalkan dalam hari Kalau walaupun terdapat fakta menyatakan bahawa penutur bahasa Melayu dianggarkan berjumlah 300 juta Dan bahasa Melayu adalah antara bahasa paling ramai penutur di dunia Walaupun belum lagi ada sambutan hari yang khusus untuk bahasa Melayu pada peringkat dunia UNESCO Sebagaimana bahasa lain seperti bahasa Arab, Perancis dan Mandarin Jadi, apa pandangan daripada Prof, Doktor dan juga Seri Hanabi tentang perkara ini? Perlu sambutan? Prof? Ya, tentang sambutan terhadap bahasa Melayu di peringkat dunia Ya, khususnya di UNESCO Dalam hal ini Ya, Indonesia berhasrat Untuk menjadikan bahasa Indonesia itu Bahasa bangsa-bangsa bersatu Bahasa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang ketujuh Setakat ini Enam bahasa telah diangkat Menjadi bahasa-bahasa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu Seperti yang disebutkan oleh Hani tadi Dan Indonesia berhasrat pada tahun 2045 Tak lama lagi Dalam 40 tahun lagi Indonesia mahu Merealisasikan Bahasa Indonesia itu sebagai bahasa ketujuh Untuk pertubuhan bangsa-bangsa bersatu Dari satu segi Ia bagus sekali lah Tetapi Mereka menegaskan Ya, saya memetik Kata-kata yang digunakan Oleh wakil mereka Semasa kami Berseminar dan Bermesyuarat Pada tahun 2019 Iaitu April Di Kuala Lumpur Sewaktu adanya Mabim itu Iaitu Mesyuarat Tahunan Ataupun duit tahunan Majlis Bahasa Brunei Indonesia dan Malaysia Mereka berkata Mereka mahu jalan Sendiri-sendiri Maknanya Untuk Menjadikan bahasa Indonesia Bahasa yang ketujuh Di Pertubuhan Bangsa-bangsa bersatu Mereka tidak mahu Bekerjasama dengan Malaysia Mereka mahu Jalan sendiri-sendiri Itu kata-kata Daripada Wakil mereka Jadi Bagi saya Mereka boleh saja Melakukannya sendiri Sebab Seperti yang dikatakan Oleh saudara Hanafi Dari Daripada 300 juta Pendutur Bahasa Melayu Di dunia ini 270 Datang daripada Indonesia Jadi Mereka ada Kekuatan di situ Yang kedua Mereka ada Legasi Budaya semasa Kita tidak ada Dan Kalaulah Betul Bahasa Melayu itu Nak diangkat menjadi Bahasa penting Di dunia Pasti Mereka yang nak Mengangkat itu Akan Akan Ke Malaysia Untuk memastikan Kedudukan Bahasa Melayu Di Malaysia Jadi mereka Pasti akan mendapati Ia melukut Di tepi gantang Di Malaysia Ia tidak ada Legasi semasa Di Indonesia Memang Ia ada Legasi semasa Yang cukup kuat Dan kita Dapat lihat Para pemimpin Indonesia Semenjak dahulu Sampai ke hari ini Dan saya kira Selama-lamanya Akan berucap Dalam bahasa Indonesia Di perhimpunan Pertubuhan Bangsa-bangsa besar Ya Sekiranya Dua-tiga Minggu Ataupun Beberapa hari Yang lepas Ada perhimpunan Ini Ya Perdana Menteri Kita berucap Dalam bahasa Inggeris Sedangkan Presiden Indonesia Berucap Dalam bahasa Indonesia Jadi Sekiranya Malang sekali Kalau kita Ditinggalkan Dalam hari ini Sebab Kita Ya Bekerjasama Dengan Indonesia Untuk Membina Bahasa Melayu Di peringkat Rantauan ini Sehinggakan Kita Sanggup Mengorbankan I bertanda Kalau dahulu Kita yang Tua-tua Untuk Untuk Mengerja semak Dengan semak Ejaannya lain Kalau semak Beluka I itu ada Tanda di atas itu Semak I-nya Tak ada apa-apa Jadi Itulah Ejaan Kita guna pakai Ejaan Zabah Sebelum kita Lancarkan Yang baru Bersama-sama Dengan Indonesia Ini pada Tahun 72 Kita Korbankan Yang itu Dan sekarang Mereka nak Tinggalkan Kita Saya cukup Rasa Tak patut Dalam Jadi Itu Respon Saya Oke guys Itu dah sedikit Informasi Mengenai Kenapa Malaysia Benci Kepada Indonesia Jika kalian Suka dengan Video ini Bisa kalian Like Comment Dan tentunya Subscribe Dan ikuti Terus Informasi Mengenai Perkembangan Ekonomi Indonesia Menuju Indonesia Maju Di tahun 2045 Nanti Terima kasih Dan salam Sehat Selalu Terima kasih selamat menikmati